Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anda bersama dengan kanal Kong Melihat di tingkat dari sisi yang berada Kita sedang berhubung dengan teman di Manado hari ini Alhamdulillah tapi sinyal Dan kita nanti akan berpikir Tentang sangi visual Ini kenapa kok suaranya Gak tahu Baik Mas Ilham Dulu alumni dari Ikep Surabaya Nanti tolong berkisah sedikit Sampai termenpar Gimana Gimana Dulu angkatan di bawah saya Angkatan tahun berapa Mas Ilham Nah itu kita yang jelas Kita selesai Ngambil pasca waktu itu Doktoral di Malang itu 81 Oh ya Akhir 81 Dari Surabaya itu kita yang Lupa itu Misalnya waktu Iya Lulus di Surabaya Wisi udah aja Kita juga gak ikut Waktu kebetulan ada Kebetulan ada tes di Malang Waktu itu Tes waktu masuk doktoral itu Iya Ya mungkin 77 Atau apa Itu sama dengan Oka Ada Salamun Waktu itu Iya Akhir Aku gak sempat Aku gak sempat Gak sempat ke Malang Gak sempat ke Malang Gak sempat di Surabaya Surabaya aja Oh iya Pokoknya Saya terlupa Dari Pak Iman Dari Surabaya itu Setelah lulus Waktu itu Gak sempat Gak sempat ikut di judah juga Waktu agar muda itu Terus kita ke Ke Malang Di Malang itu juga begitu Cari kerja dulu Baru bisa Setelah dapat kerja Masuk tes Di Di Malang Nah itu Ingat saya lulusnya itu Kita Desember itu Di 81 Sudah di Manado Iya Masuk Iya Masuk di Ijib Ijib Sinerupa Manado Itu Begitu Mengajar juga Iya Mengajar di Ijib Sinerupa Sekitar 3 tahun Hampir Iya Hampir 4 tahun Saat tunggu-tunggu Proses pengangkatan PNS-nya Biasanya kok gak jelas Kalau kita mengurutkan diri Masuk di Taman Budaya Sulawesi Utara Begitu Oh iya Akhirnya Akhirnya Dinasnya dimana Dinasnya dimana Dinasnya terakhir di Taman Budaya Taman Budaya Provinsi Sulawesi Utara Jadi tetap Tetap burusin Perkembangan Sinerupa di Sulawesi Utara Di Manado Dan sekitarnya Taman Budaya Kita selesai itu Pensiun Tahun 2008 Kita pensiun Oh berarti Sekarang sudah pensiun Tahun 2008 2008 2008 itu Kita pensiun Waktu itu Peraturan masih 56 tahun Pak 56 pensiun Nah sekarang ASN Istilahnya kan PNS dulu itu Pensiunnya Sekarang minimal 58 58 Kalau saya sih Kalau saya sih Jadi Pensionnya 60 tahun Pensionnya 2009 Gak lama Pensionnya Iya Iya 2009 2009 Ah baik Mas Mas Ya Gimana ya Why Something Tapi Gak apa Tapi Seni visual Itu kan Luas Cakupannya Iya Saya Pengen Mas Suasana Di sana Dalam म Dalam Tidak Di sana Tradisional Tidak Arsiteks Kerajian Tidak 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 Bisa Tidak 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 Tahun ke tahun mengalami banyak kemujuan Kalau kita berangkat dari saya sampai di Manato Tahun 1982-81 Itu akhirnya berkembang-perkembang keberkembang Apalagi setelah saya mengenangi Taman Budaya Itu banyak menangani masalah Terlalu ke jenis rupa Kerajinan sampai pentas sampai apa itu Jadi kalau kita lihat Dari seni kerajinan dari Tanah Liat Di Selawesi Tuara itu juga ada Ada rajin gerabah itu yang dari desa Pulutan Dan itu berkembang sampai sekarang Dulu sekedar menyiapkan pot-pot bunga Menyiapkan alat-alat dapur Yang mungkin kayak kendil gitu Kalau di Jawa Untuk memasak apa itu Sekarang jadi iya kuali Penutup apa Tapi sekarang sudah berubah bentuknya Jadi macam ada pas-pas bunga yang besar-besar Macam guci Tapi teknik penyelesaiannya itu Habis dibakar baru diwarna lagi dengan cat Itu kalau yang berapa yang sekarang Iya Besar-besar ada yang tempat duduk Segala begitu Itu kemajuan yang saya pernah tangkap Dan saya akhirnya juga coba-coba mengembangkan itu Jadi seni visual itu yang Baru-baru ini tahun 20 itu Kita masukkan di Galeri Nasional Di kuratori dari Jakarta Karya saya masuk juga Itu yang apa itu Dari Gerabah itu Iya Di Manadu sendiri juga begitu Apa di Pendidikan seni rupa Di Unima sekarang Ikib dulu Sekarang jadi Unima Itu juga banyak mencipta Mencipta guru-guru Dan seniman-seniman muda Yang sekarang banyak Kemajuan juga Iya Dan di lukis juga begitu Tahun 81 masih susah Cari karya di Manado Karya-karya seni man Tapi tahun-tahun terakhir-terakhir Rp2 ribuan banyak Iya Iya Nah pemerintah Memfasilitasi-fasilitasi Galeri Oh galeri gak ada Cuman dari Taman Budaya dulu ada Nyiapin galeri Tapi ya Gak terisi karena itu Karena dana Kurang mendukung Kita waktu itu kan Masih di Taman Budaya Jadi waktu itu ada Ada gedung pameran Kontemporer Terus ada Apa Untuk galeri Sebetulnya itu Tapi ya Gak sempat Taisi Waktu itu Iya gak sempat Akhirnya Taman Budaya sekarang malah Dimerger dengan Museum atau itu Malah gedungnya Sekarang sudah gak dipakai lagi Hancur Taman Budaya itu Pernah Taman Budaya kan pernah Vakum Itu Kayak dihapus Kayak maunya dihapus Begitu Kita anu dulu Sampai Dari Direkturat Kebudayaan sudah Bikin market Untuk pembuatan gedung baru Tapi setelah marketnya Dikerjakan Sekarang Eh Tau-tau saya juga kaget Di Taman Budaya Sekarang malah gak ada Tidak begitu Marketnya jadi Marketnya jadi Iya Malah market jadi Tapi gak diterusin Pembangunan Terus setelah itu Timbul lagi Kita ada senang lagi Oh iya katanya Rencana Malah Sebagian sudah ditimbun Bekas Taman Budaya itu Sekarang Kayak gedung-gedung Besar-besar Tapi ya Karena banjir juga Waktu itu Iya Habis Habis tahun berapa Itu pameran besar Pro banjir Pameran besar Seindonesia Di Taman Budaya Menado itu Oh Berarti dari Dari seluruh Ini ya Ini ya Provinsi ada Iya Dari Sepuluh Tiga puluh Empat provinsi Hadir semua Itu Iya Dari tiap provinsi Ada dua Dua seniman Biasanya yang datang Membawa karya Iya Senilu Patung Macem-macem Rajin Iya Terserah daerahnya Apa itu Apa potret Apa ini Seni foto Itu juga Ada juga Mas Di sana Di sana Punya Punya Kaya khusus Dan Ya kalau di turaja Itu kan Motif-motif Khas Khas Khasnya Motif-motif Motifnya banyak Sebetulnya Kita juga menangan Di daerah sini Juga menangan Itu masalah Jadi kita menggali Dari budaya lama Itu yang dari Ornamen-ornamen waruga Itu Kaya Iya Dan ada bukti Itu Kaya Dari Ornamen-ornamen waruga Itu kan Tau dari Berapa puluh tahun Yang lalu Tempoh hari Dari Pemerintah daerah Komohon itu Untuk Mengadakan Apa Workshop Begitu Menggali Apa Diterapkan Di Seni kulintang Ornamen-ornamennya Ornamen-ornamen Ornamen-ornamen Diterapkan di Alat musik kulintang Itu akan ada Macam ular Ular naga Atau ular apa Begitu Ada begitu Dan itu Desain saya Waktu itu yang Akhirnya dipakai Kan ada Penataran Begitu Terus Dari sekolah Dari Bangaracin Terus Saya coba Membuat desain Desain untuk Menghias Kotak kulintang Itu Waktu itu Kompromi Dari antara Bangaracin Dengan Tempul Satu Desain Ada juga Diterapkan Dan ditempel Waktu itu Di belakang Saya lihat Teramik Di belakang Mas Nis Di belakang Itu Ya ada Ada itu Motif-motif 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 Bulintang Motif-motif Baruga Itu sayang Pak Itu Mudah-mudahan Untuk Tahun-tahun Mendatang Itu Motif-motif Bulu Itu Bisa Diangkat Baik Itu Oleh Masyarakat Atau Dari Pemerintah Itu Pernah Saya Ke Imigrasi Imigrasi Saya tawarkan Pak Ini yang Bagusnya Pintu Masuknya Itu Dikasih Lukisan Ornamen Ornamen Minasa Begitu Malah Waktu itu Ada tangkapan Malah Saya dikasih Kerjaan Gambar Aja Pak Gimana Pak Kasih Tau Desainnya Bagus Senang Juga Terus Gambar Di Pintu Masuk Imigrasi Terima Dipakai Juga Kalau Macam Di Kantor Gubernur Itu Kan Begitu Juga Ada Sebagian Juga Ornamen Ornamen Yang Dipakai Terima Terima untuk pamerkan kerajinan rakyat pernah kita angkat beberapa waktu itu kita masuk dinas itu kita karyanya juga pernah saya pamerkan tapi kita kasih saran tapi ya susah untuk untuk si pengrajin itu jadi kita merasa kesulitan waktu itu saran saya itu gak mau dengar tapi melayani pesanan melayani itu yang memang betul-betul di masyarakat itu dibeli makanya waktu itu kita sendiri kan terakhir-terakhir setelah saya keluar subensiun dari Taman Budaya kita cuma berkarya gerabah itu banyak karya saya gerabah itu pasal patung terus sampai waktu itu pameran di Papua pameran di Ambon pameran di waktu se-Indonesia kita juga di Manado ikut ikutan pameran instalasi di Manado iya 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 kalau jauh begitu jauh begitu kalau gerabah kan risiko tapi kemana iya iya pakainya harus bagus iya 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 pakainya pakainya seharus pakainya harus iya iya saya bungkus dengan Anu apa itu yang plastik ada kolebung-leboongnya oh iya 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 saya lihat itu produk-produk seperti di Pantul play red iya akhirnya berkembang berkembang hebat juga dan mungkin pembelian online juga bisa tapi ya pakingnya harus ini ya jadi pakingnya memang betul-betul harus kuat dilapis kira-kira 5 cm atau kalau patungnya berat ya lebih tebal bungkusnya tapi praktek praktek yang macam ada saudara sepupu saya itu di Jawa itu jualan begitu juga tidak berani dengan dengan resiko jadi sukanya itu beli di tempat pengrajin gerabah yang lulusan sesri, gak lulusan pokoknya pernah kuliah di Jogja akhir-akhirnya bikin gerabah begitu bagus laku, tapi begitu waktu jualnya suka beli di tempat kontainer, lepas dari naruk kontainer sudah terserah, hancur atau apa, dia enggak mau resiko iya 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 jauh selain resiko mahalnya biaya pengiriman iya kalau seni lukis maksud saya bagaimana kembangannya di manado bagus bagus makanya itu kita waktu itu kan pernah pernah ngajar di Igi Penado waktu itu terperanangan di Taman Budaya itu kan kerja di Taman Budaya itu berhubungan dengan seniman semua, memang awalnya kita di Taman Budaya itu sulit mencari karya seni rupa waktu tahun 86-87 sulit jadi kalau ada program kadang-kadang kita ke seniman yang bekas mahasiswa seni rupa Manado waktu itu ada di Ikep Ikep waktu itu tolong berkarya ya bantu program saya saya bilang begitu ngajak karena kejadian juga begitu waktu pameran itu karyanya masih basah jadi anak-anak SD, anak-anak anu pegang-pegang habis habis tangannya anu di gozer-gozer di tapi habis kenyataannya begitu biarkan aja waktu itu tapi setelah berkembang 81 sampai ini sekarang sekarang karya tinggal pilih ada yang produksi iya dan laku berarti apesiasi cukup bagus eh bagus ada seniman itu kayak biarpun berkarya di Tomohon itu si Sony Lengtong itu kan bisa hidup juga waktu itu tapi awalnya memang gejar pameran di Jakarta pameran begitu Balai Budaya waktu itu kan pernah saya juga ngantar itu seniman daerah sampai pameran di Balai Budaya segera waktu itu maksudnya juga ada keberakan kerjasama dengan wartawan-wartawan Jakarta kebetulan juga sih Mas Yusuf Susilo itu masih kipar jadi digarap betul di Jakarta laku karyanya terus dia juga besar di Manado punya galeri waktu itu di Manado di Kota Manado juga untuk majang karyanya terus lama-lama ada duit membuka galeri di Tomohon juga begitu rame juga dan tapi ya umur berapa dia so almarhum sayang tapi bisa hidup kaya kaya hitungannya dari aja lukisan iya 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 kalau di Jember di Jember iya di Jember gimana komunitasnya cukup bagus jadi paling tidak sekarang ada tiga komunitas dulu waktu saya cuma bikin MSRJ setelah senior-seniornya meneringga ya sudah anak-anak juga tumbuh dengan ibu bikin semacam fasilitas untuk anak-anak berkarya dengan lebih mulai dari tanah liat tanah liat jadi itu jadi itu gimana prosesnya prosesnya mengolah tanah liat itu gimana oke kalau kita masih tradisional sekali gak pakai mesin gak pakai tapi kalau misalkan pigi pengrajin di daerah pulutan tondano sana itu tinggal beli aja paham mentahnya iya jadi tanahnya sudah diolah pengrajin sana tanah sini bagus kita di Manadun di kota Manadun ngambil di tanah kosong begitu aja jadi tak olah biasa sederhana waktu ngambilnya waktu itu kan iya ngambilnya dari tanah kering ya sudah dapak ke rumah terus apa tumbuk istilahnya ditumbuk dengan palu yang besar yang penting sedikit hancur baru tak siram air begitu aja jadi saya kerjakan lah olah begini gak ada campuran yang selama ini sekitar ini memang kita rencana pameran tunggal itu patung-patung itu yang sambil lihat itu kita memang ada rencana pameran tunggal patung patung gerabai terlebih 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 itu gak usah dibakar ya jadi begini setelah kita bikin kita keringkan kita keringkan dan dijemur dibiar akan di apa makan kosong sedih tidak kena matahari itu diputar putar setel jadi tiap hari diputar itu posisinya sampai kering baru bakar kita tahun berapa pengeringannya kalau memang nanti jadi bagus ya lama gak apa-apa dan efeknya kalau kering kering betul dibakar akan pecah berapa lama satu bulan begitu tebal tebal masalahnya ini kayak kita pernah bikin patung yang tinggi 100 175 patung bunda maria di gereja katolik itu juga begitu agak lama ketebalan patung agak tebal 5 centi kosong dalamnya oh iya itu begitu pakai kerangka apa pakai kerangka setelah kering baru dibakar tapi dikasih kapsul ditutup macam patung saya itu begitu patung lima biji atau sepuluh biji kita taruh di atas apa begitu terus pinggirnya saya tutup dengan apa batu batah batu batah yang dilim dengan tanah itu melingkar begitu misalnya kayak kapsul nya habis itu dibakar di bakarnya dari pagi sampai sampai sore kalau lihat dari atasnya sudah merah merah barah sudah masak boleh dibuka besoknya boleh dibuka kalau misalkan setelah dibakar hampir satu hari besok dibukar masih banyak yang hitam nanti dibakar ulang jadi iya posisinya diubah bakar ulang tapi kalau macam di iya iya apa mas hitamnya di bekas masih enggak ada yang hitam kita manfaatkan karena efek bakaran lebih artistik kita biarkan tapi ada yang hitam malah tidak mendukung karya kan bakar ulang supaya bersih begitu itu tuh hari juga begitu sementara pameran di hotel di hotel pinjula kita pameran patung terus pameran lagi di mal itu dari mahasiswa saya sekarang sudah dari dokter kuliah sampai S3 atau S berapa terus oh masih sehat-sehat begini bicara bantu kalau boleh suruh bantu ngajar di Unema sini rupa kita kan saya bilang kita mau aja yang penting ada surat resmi dari dekan atau ketua jurusan kita enggak tahu tapi ada surat resmi jelas kita mau bantu saya bilang begitu saya tunggu-tunggu sampai sekarang belum ada kita sendiri juga enggak mau kalau enggak jelas itu makanya kita pernah masuk lagi lihat karya saya gerabah kaget juga dari yang kurator-kurator dari ITB dari ini kenapa ini di menaduk ada seniman tapi kita enggak kecil hati memang kita sengaja ambil tanah sekitar rumah itu kalau di sini tanahnya memang betul-betul digara betul kayak dulu kita bikin batung bunda maria bagus mas tanah abang api iya itu ya itulah sebenarnya kalau itu dikaitkan medikan juga dari TK itu sebuah aset yang berharga sekali dari masyarakat juga bisa menjadi pengusaha mentah pembakaran dibakar oleh satu usaha pulang 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 anak 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 membuat bisa kasih bayar kan luar biasa kita kita pengalaman agak memang ya besar dan baru kali itu kita bikin patung bunda maria teman tinggi 175 itu juga begitu karena pasturnya bilang begini kita ada tukang bakar apa tukang bakar gerabat jago silahkan saya bilang begitu silahkan wih tau-tau anu terus saya atur saya kasih anu tapi silahkan tidak berhasil tidak berhasil tidak berhasil pasturnya telpon saya kenapa ini apa patungnya masih begini dia belum hitam terus sekarang sudah dibongkar sudah ngapain ngapain berarti bakarnya kurang masa itu kurang mateng saya bilang begitu ya besok kita mau ketomohon dari mana ada sekitar 200 kilo besoknya kita ketomohon kita atur lagi saya saya angkat tulang kita bakar ulang setelah dibantu orang kerjasana kita bakar ulang jadi bagus jadi pengalamannya begini Mas Ulgi karya itu biar kecil tetap setelah masuk kapsul dalamnya diisi apa daun-daun bambu atau jerami kalau di kampung-kampung Minasa ini jerami padi lang tutupan karya di Malang kan iya sekam kita jagonya bikin ini juga dulu waktu kuliah di Malang di Nino Yos itu iya mas kalau tidak ada kegiatan kita hari-hari kerja di di pengeraji di Nino Yos ikut-ikut kerja ikut kita juga ikut mimba ilmu gimana orang tradisional bikin begini iya jadi akhirnya kalau di Nino Yos bahannya kaolin iya itu ada dua macam disitu Mas ada yang kaolin untuk keramik yang putih itu untuk memang keramik ada tanah biasa dua produksi di Nino Yos itu Mas kita tahu sekali itu kaolin yang ada yang bukan ya mungkin keramik-keramik yang kayak Cina itu terus ada yang waktu itu kan saya coba gerabah tanah biasa saya coba glasir segala itu di Nino Yos jadi juga kalau glasir macam kalau di Malang kalau di Malang kalau di Malang itu bisa untuk gener iya iya itu cetak itu kayak saudara saya yang di di Jawa itu ada cetak semua berapanya cetak pakai gip anunya cetakannya jadi produksi biar berapa ribu sama semua tapi terakhirnya yang anu itu ditambah ornamen-ornamen yang tempelan dan ada yang dikore itu yang gak bisa ditiru hitungannya nah ini macam kita sekarang di dimana adukkan saya coba ini kita dapat botol-botol ini Mas botol-botol dapat ini dapat besar gambar iya 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 nah oh iya gimana itu bisa gambar iya gimana itu karena waktu hari waktu mau usah jual di festival internasional flower di Tomohon tapi waktu tahun 20 kan festival itu gak ada karena covid itu sekarang masih itu 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 botol botol bekas gitu ya botol bekas ini botol bekas yang minuman dari luar negeri itu macam tak pikir ya coba sponsori begini pelopori begini mungkin ada pengrajin juga niru saya silahkan gitu aja yang penting bisa dimanfaatkan dengan botol-botol bekas oh iya disana banyak tapi memang sengaja saya cari cari macam botol begini kamu gak susah bisa sengaja nyeponsori apa pengrajin itu gak bisa berkarya kalau memang dia suka nyontoh silahkan silahkan bukan maju maju masuligi di menado kita sendiri juga ya bukan tapi senang kemajuan ini ada yang pameran di bali seniman dari menado juga begitu terus dari kelompok komunitas itu di sangir juga ada di kabupaten kecil begitu di perbatasan Filipin ada komunitas juga iya jadi alumni alumni ikip menado banyak alumni isi juga ada begitu di daerah tolong sutara itu kalau yang di manadonya orang pe grup itu apa orang apa kita pe grup itu orang seniman seniman orang yang di manado banyak anggotanya yang kemarin juga pameran di galeri nasional rame-rame sekitar 30 orang oh iya kak ini sering ke jawa siapa ya mas ilham kenapa sesekali oh iya tuh hari juga pernah tapi ini ini apa covid ini mudah-mudahan habis covid nanti ada kesempatan pulang ke jawa tetap kita hubungan dengan ok jauhari kusnul kemudian salamun kontak teman yang di kalimantan sana itu teman senirupa teman kuliah dulu si nanu segala juga pernah juga ketemu di pameran besar itu cucunya berapa anak saya enam iya anak saya enam istri orang manado anak saya lagi-lagi tiga perempuan tiga terus cucu ada empat anak pertama cuma satu yang perempuan itu kawin anak satu terus anak kedua ketiga keempat kawin perempuan anaknya tiga kelima belum kelar di elektro kurang ujian ini iya yang keenam iya keenam di baktas hukum masih semester dua iya iya terima kasih mas ilham masih di tanya menarik ini ya ya biar apa ya literasi literasi nggak menyanggut masalah masalah seni rupaan juga mesinnya wawasan wawasan tentang bagaimana seni visual itu tumbuh di kawasan wawasan wawasan seni visual tumbuh sekali macam batik segala sisima tindas itu besar mas iya iya batik sutra segala api ikut pameran itu hari di galer nasional api nanti oke nanti kenali teman seperti itu ya iya batik iya nanti saya kenalkan itu nanti bisa literasi di rumahnya itu iya 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 makanya itu nanti coba saya kasih nomor wawannya coba situ yang hubungi nanti kita bantuan juga begitu banyak sini hasil kerajinan hasil karya yang diterapkan di kehidupan dan sukses begitu iya oke menarik terima kasih masih iya selamat lagi lagu ada efek yang khas ya kulintang mana lagu kulintang dimana ada yang khas iya ya terima kasih Assalamualaikum 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 Wabarakatuh pada sehat 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 iya lo iya Sampai jumpa.